Kepala 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 Pemeriksaan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Aguan. Sebelumnya, Aguan telah diperiksa terkait kasus yang sama pada 11 dan 19 April 2016. Pada pemeriksaan pertama, penyidik meminta Aguan memberi kesaksian untuk salah satu tersangka suap reklamasi, yaitu Ketua Komisi DPR DDKI Jakarta, Muhammad Sanusi. Sedangkan pada pemeriksaan kedua, Aguan diperiksa untuk mengkonfirmasi beberapa pertemuan yang diduga dilakukan bersama beberapa anggota DPR DDKI Jakarta. Sebelumnya, Aguan sudah dicekal oleh KPK sejak 1 April 2016 terkait suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pencekalan tersebut berlaku untuk 6 bulan ke depan. Sejak terkait dugaan barter kontribusi tambahan bagi perusahaan pengembang yang ingin mendapatkan izin pelaksanaan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan masih mempelajari informasi tersebut. Itu kajiannya sedang berjalan, belum ada kesimpulan, tetapi perlu saya tegaskan bahwa penyelidikan dan penyelidikan kasus yang berhubungan dengan itu sedang berjalan. Ada berapa penyelidikan Pak? Ada beberapa. Dalam informasi mengenai barter tersebut, Presiden Direktur PT Agung Podomorolen, Arisman Wijaya, disebut-sebut menggelontorkan uang ratusan miliar kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai sejumlah proyek di DKI. Tim Liputan MNC Media memberitakan